Halo pemirsa belajar bareng, di video sebelumnya kita bahas manfaat buah yang satu ini Di video sekarang kita akan ulas dampak dari buah ini Jangan di skip-skip, agar kita bisa memahami dampak dari buah yang satu ini Halo semua pemirsa yang baru mampir di channel belajar bareng Sebelum kita lanjutkan, mohon kiranya dukungan subscribe-nya Agar aku bersemangat untuk mengupload video-video yang bermanfaat Delapan dampak negatif konsumsi pepaya berlebihan, ganggu pencernaan Pepaya merupakan salah satu buah tropis yang kaya serat Buah yang hampir bisa ditemui di tiap musim ini mengandung mineral penting seperti vitamin C, A, kalium, dan serat Pepaya juga mengandung sejumlah kecil vitamin B kompleks, vitamin E dan vitamin K Serta kalsium, tembaga, besi, magnesium, mangan, fosfor, selenium, dan seng Konsumsi pepaya setiap hari dapat memenuhi kebutuhan serat harian Pepaya juga terkenal manfaatnya dalam melancarkan pencernaan Meskipun pepaya sehat dan rendah kalori, beberapa efek samping dapat terjadi pada beberapa orang Mengonsumsi pepaya berlebihan justru akan menimbulkan efek samping bagi kesehatan Orang dengan kondisi tertentu atau sedang dalam pengobatan tertentu, juga dapat merasakan dampak buruk pepaya Dampak negatif konsumsi pepaya berlebihan ini bisa didapat dari pepaya mentah maupun matang Berikut manfaat konsumsi pepaya berlebihan, dirangkum liputanenam.com dari berbagai sumber Pepaya matang sangat tinggi akan beta-karoten Beta-karoten merupakan salah satu jenis antioksidan yang sangat baik untuk fungsi penglihatan Namun, jika dikonsumsi dalam jumlah tinggi Beta-karoten dalam pepaya dapat menyebabkan perubahan warna kulit yang secara medis dikenal sebagai karotenemia Karotenemia adalah kondisi klinis yang ditandai oleh pigmentasi kuning pada kulit dan peningkatan kadar beta-karoten dalam darah Karotenemia banyak ditemukan pada anak dan cenderung tidak bahaya Namun, karena gejalanya yang mirip, dapat menyebabkan diagnosis penyakit kuning yang keliru Sebabkan alergi pernapasan Papain, enzim yang ada dalam pepaya bisa menjadi alergen yang kuat Konsumsi pepaya berlebihan dapat memicu berbagai gangguan pernapasan seperti sesak napas, bersin, asma, dan hidung tersumbat Jika memiliki gangguan pernapasan, seperti asma atau kondisi alergi apapun sebaiknya pertimbangkan konsumsi pepaya muda yang mengadung banyak papain Kandungan serat dalam pepaya sangat baik bagi kesehatan Namun, jika dikonsumsi secara berlebihan, pepaya justru dapat menyebabkan gangguan pencernaan Makan terlalu banyak pepaya dapat mengganggu sistem pencernaan Seperti semua buah berserat lainnya, pepaya juga dapat memperburuk diare jika dikonsumsi dalam jumlah besar Selain itu, konsumsi pepaya berlebihan yang tidak dibarengi dengan konsumsi cairan juga dapat menyebabkan sembelit Selain itu, enzim papain dalam pepaya, jika dikonsumsi secara berlebih akan menimbulkan kembung, iritasi lambung, keram perut, dan mual Dapat berinteraksi dengan obat pengencer darah Penelitian telah membuktikan bahwa lateks pada pepaya berpotensi meningkatkan efek pengencer darah Jika sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau antikoagulan, seperti aspirin konsultasikan pada dokter tentang konsumsi pepaya, terutama pepaya muda Jika menjalani operasi dalam beberapa minggu, kindari buah ini karena sifat antikoagulannya Menurut berbagai penelitian yang dilakukan pada pepaya, orang yang terkena kondisi pembekuan darah, seperti hemofilia dan trombosis, juga harus menahan diri dari mengonsumsi pepaya Dapat menyebabkan ruam kulit Enzim papain kerap menjadi bahan dalam krim anti penuaan Namun, tidak semua jenis kulit bereaksi positif terhadap aplikasi topikal papain pepaya Orang dengan alergi lateks juga mungkin alergi terhadap pepaya karena pepaya mengandung enzim yang disebut citanases Alergi lateks dapat menyebabkan ruam, panas, dan kemerahan pada kulit Gejala lain yang dilaporkan termasuk kulit gatal dan kering Dapat memperlambat detak jantung Diakini bahwa orang dengan gangguan jantung harus menghindari konsumsi pepaya berlebihan Kandungan papain dalam buah ini diperkirakan memperlambat laju detak jantung dengan cara yang berbahaya Ini kemungkinan memicu kondisi kardiofaskular yang serius Jika memiliki masalah kardiofaskular, berkonsultasilah dengan dokter sebelum mengonsumsi pepaya Tak baik untuk ibu hamil Lateks pada pepaya dapat mempengaruhi uterus Secara khusus, konsumsi banyak pepaya, terutama pepaya mentah, berbahaya bagi wanita hamil Lateks dalam pepaya muda dapat menyebabkan kontraksi yang memicu keguguran Selain keguguran, konsumsi pepaya muda juga meningkatkan risiko persalinan prematur, kelainan pada bayi, dan kelahiran mati Papain, enzim yang ada dalam daun pepaya, fungsinya mirip dengan oksitosin dan prostaglandin Kedua hormon ini diketahui dapat menginduksi persalinan dan meningkatkan kontraksi Wanita hamil juga dapat mengalami pendarahan placenta saat mengonsumsi pepaya berlebihan Pengaruhi sistem reproduksi Makan pepaya secara berlebihan juga bisa menyebabkan masalah dengan kesuburan Ini disebabkan oleh papain yang ditemukan di pepaya Papain adalah enzim yang dapat membantu memperlancar pencernaan Namun, enzim ini juga dapat berdampak pada kesehatan reproduksi Dalam jumlah besar, ia dapat menekan progesteron, membuatnya menjadi kontrasepsi alami Lateks pada pepaya muda juga dapat mengubah siklus menstruasi Konsumsi pepaya berlebih dalam jangka panjang dapat menyebabkan penurunan jumlah sperma dan menyebabkan infertilitas Secara umum, seseorang harus menghindari makan pepaya jika sedang hamil atau mencoba untuk hamil Itulah beberapa bahaya kalau makan buah pepaya berlebihan Dikutip dari halaman, liputan6.com Semoga bermanfaat Terima kasih sudah mampir di channel Belajar Bareng Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, dan like, agar channel ini bisa upload video-video bermanfaat Terima kasih sudah menonton!